Pihak Kepolisian Sektor Mora Gimbong Polres Metro Bekasi Pada hari Jumat 9 Juni 2023 memulangkan motor pada pemiliknya dari hasil kejahatan Waka Polsek Mora Gimbong Ibtu Suhartono mengatakan Adanya kejadian tindak kejahatan pencurian sepeda motor pada tanggal 5 Juni 2023 Tepatnya di Kampung Kelapa II RT 02 RW 04 Desa Jaya Sakti Kecamatan Mora Gimbong Kabupaten Bekasi Diketahui pelaku menyeburkan diri ke Sungai Citarung akibat aksinya kebergok oleh warga Pihak Kepolisian kemudian langsung melakukan pencarian dibantu oleh Tim Sar Primo Batalion D Polda Metro Jaya Kurang dari 24 jam, Tim Sar Gabungan berhasil menemukan pelaku dalam keadaan sudah meninggal dunia Dengan posisi mengapung di Sungai Citarung yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara Selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Mora Gimbong Polres Metro Bekasi Mengamankan barang bukti sepeda motor Honda Matic Pit berwarna hitam di tempat kejadian perkara Pada hari Senin 5 Juni 2023 yang sempat dibawa oleh pelaku Dengan adanya kejadian tersebut, pihak Kepolisian mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya Wawan berusia 45 tahun Warga Kampung Kelapa 2 RT 02 RW 04 Desa Caya Sakti Kecamatan Mora Gimbong Kabupaten Bekasi Ibtu Suhartono menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada Saat menyimpan atau memarkir kendaraannya agar selalu dikuncikanda guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Bisa ceritain dengan penyerahan motor ini Baik, terima kasih. Saya selaku Wakabosek Mora Gimbong ingin menyerahkan sepeda motor Yang patut diduga sepeda motor ini hilang pada hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023 TKP-nya adalah TKP Kampung Kelapa 2 RT 3 RW 4 Desa Caya Sakti Dan kebetulan-kebetulan ada Pak Wawan Nah, ini pelaku inisialnya adalah NS, warga Kampung Pendogelan Cengkareng Yang kebetulan perbuatannya pelaku itu dapat diketahui warga masyarakat diteriakin Kemudian karena mungkin panik melarikan diri sampai diberkali yang pada akhirnya yang bersangkutan menggelam Jadi hari ini tanggal 9 Juni sepeda motor yang saat itu sudah dibawa kabur oleh pelaku Karena kita amankan sementara karena ada kaitannya LP atau laporan polisi Hari ini kita serahkan kepada pemiliknya agar dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Demikian, terima kasih Wawan dirinya sangat berterima kasih kepada Polsek Muara Gembong Yang telah mengembalikan sepeda motor miliknya tanpa ada kendala dan sesuai dengan prosedur Ini kan motor dikembalikan ya Pak, gimana Pak? Ya, saya ucapkan berterima kasih khususnya untuk Muara Gembong Kami masyarakatnya saja sakti dipermudah mengambil motor hari ini Tidak dipersulit ya Pak ya? Tidak sama sekali Ada ucapan Pak untuk pihak kepolisian Pak? Ya, saya ucapkan terima kasih khususnya anggota Muara Gembong Mungkin saya harapkan dengan Bapak Dari Kabupaten Bekasi, Sudarto Expos Update melaporkan Terima kasih